...menjatuhkan talak satu bayi subro dari Kang Sule kepada Ibu Atang. Jad, woy, hampan, woy! Awan! Menurut lagi, Jad, kemana, Jad? Ya, jadi hari ini, Rabu, tanggal 20 Agustus 2020, ...dan diberikan sidang dengan acara putusan. Ini adalah penggugat Natali Dr. Senelawan Kang Sule. Jadi, hari ini sudah ada putusan Majulis Akhir yang pada pokoknya, yang pertama, bahwa menjatuhkan talak satu bayi subro dari Kang Sule kepada Ibu Atang. Terus yang kedua, para pihak diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka. Mereka berkati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan satu mobil alamat, dan kemudian memberikan lapkah untuk azam sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga diberikan kepada Ibu Atang. Itu koinnya yang sudah diputuskan oleh Majulis Akhir pada hari ini. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Atang. Saya kira itu, barangkah ada pertanyaan? Silahkan. Bang, akhirnya gugatan Natali kemarin dikabulkan semua oleh Majulis Akhir atau sebagian, Bang? Dikabulkan. Dikabulkan, ya. Jadi justru sebenarnya ada yang menik kesepakatan itu tidak dimuat, tetapi karena sudah disepakati, itu dimuat dalam putusan. Itu dianggap sebagai bagian dari putusan. Nah, jadi karena ada sepakatan, itu dimuat di dalam putusan. Intinya seperti itu. Artinya nggak ada keberatan ya, Bang, dari pihak jenis? Karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak. Dan nanti, hari ini kan kami sudah bisa ambil desain dari putusan, tetapi nanti untuk atas gerainya mungkin beruang sekitar 2.500. Intinya seperti itu. Tiba-tiba sudah serai ya, Bang, ya? Tiba-tiba sudah serai. 14 hari. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan kerjaan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai di inkrah. Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Kalau hari ini baru ada putusan. Tetap menunggu 14 hari. Jadi kenapa, Bang? Kenapa? Ya, sesuai dengan ketentuan bahwa para pihak prinsipal itu tidak ada kewajiban untuk hadir. Bisa dihadiri oleh kuatannya. Walaupun di sisi lain itu tidak ada larangan kalau para pihak melakukannya. Ya, saya pikir komunikasi Ibu Natali dengan kansulnya cukup baik gitu ya. Dan seperti biasa, sesuai dengan kebakatan, mengenai pertemuan kansulnya dengan azab juga juga tidak ada ambatan. Dan Ibu Natali juga sebenarnya dengan kebakatan, itu akan memberikan kesempatan seluar luasnya kepada kansulnya. Dan kita bertemu dengan azab. Kalau masa idah itu sebenarnya diperlukan oleh pihak istri, kalau dia mau menikah lagi. itu dia tidak boleh menikah sebelum masa idah berakhir. Nah itu tetap ketentuan itu berlaku secara umum gitu ya. Jadi kalau kalau sudah diputus, pihak perempuan yang tercerai tidak bisa langsung menikah kembali, kecuali setelah melewati masa idah. Bahwa kalau dari pihak nasali nih, karena itu ada kesepakatan Masda dan Alpantz yang diminta. Apakah itu termasuk harga negatifnya, atau ada apa bang? Kenapa Masda dan itu diminta? Ya itu yang termasuk yang disepakati dengan harta pertama mereka, itu yang diberikan kebakatan. Nah, itu yang diberikan kebakatan. Kebakatan? Kesepakatan, oh ini ada harta pertama selalu diberikan hampir setahun lebih itu, oh ini ada harta bersama. Yang ini diberikan kepada. Kalau untuk rumahnya gimana bang? Sama. Kalau tidak kesepakatan, itu diberikan kepada ini. Kalau itu setelah 14 hari yang itu, dia pada datang ke sini atau juga? Enggak. Enggak perlu ada hadir ke sini, tinggal kami aja nanti ngambil antara lain. Tapi posisi ini, hari ini ada di mana bang? Oh ada di rumahnya. Oh ada di rumahnya. Kalau mana kali, ini ada seping tapi gak tahu di mana. Ada beda itu bahwa kita bisa, apa? Kita lihat itu bang, gimana bang? Kalau itu bisa, Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada apa, isu-isu seperti itu. Dan saya yakin dengar bahwa kanselnya itu orangnya baik dan tidak akan masukkan hal itu. Ya. Begitu dan saya tidak pernah mendengar itu. Dan saya tanyakan beliau karena tidak ada hal itu. Ya. Berarti sama seluruh keserahannya tidak ada rahut juga bang? Kita tidak pernah ada, di dalam persidangan itu tidak pernah ada mengungkap tentang hal seperti itu. Kalau dari pihak masalah mungkin menekankan sedikit di mana? Terkait hal tersebut. Kalau terkait hal tersebut, saya tidak bisa menjelaskan yang kita tanya langsung. Pada intinya kalau terhadap materi dugatan kita tidak membahas hal itu. Tapi itu merupakan cerita apa tentang Yesus Menurut itu gak bang? Bagaimana merupakan cerita bang? Kalau itu bisa tanya langsung ke Mbak Natalinya ya. Bukan rana saya untuk menjelaskan hal seperti itu. Tapi gak pernah mungkin kepertikiran sama pihak? Bagaimana? Mbak Natali gak pernah komunikasi soalnya? Oh kalau soal itu bisa tanya langsung ke Mbak Natali. Biar lebih jelasnya. Itu bukan rana saya Mbak Natali. Menjelaskan terkait hal itu. Jadi gini ya. Jadi kita jangan memancing-mancing suasana yang jadi kurang nyaman. Yang jelas di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan mengenai hari. Jadi patokan kita adalah di persidangan. Bahwa memang ada pergesokan dan persidangan, tetap mengenai penyifatnya apa itu tidak pernah disampaikan dengan saksi. Dan itu yang menjadi patokan masi sakit. Jadi tidak ada keterangan saksi menyatakan bahwa Kansurnya persiku gak ada. Keterangan saksi itu menyatakan itu tidak ada. Itu keterangannya di persidangan tidak ada. Jadi tolong itu harus nyakut reputasi seseorang. Tolong dibantu. Jangan terlalu jauh kita. Duga-duga ada teman-teman depan-teman. Ya. Sekiranya demikian. Cukup ya? Ya, cukup. Oke, terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Jat, upset? Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.